Intro Sesungguhnya kita semua ini menerima warisan dari bapak orang beriman, Abraham namanya. Warisan iman kita ini ada keturunan Abraham secara rohani, secara daging sih enggak kita warga negara Indonesia. Ya kan, tetapi secara rohani kita beroleh bahagian loh. Dua minggu lalu firman Tuhan kita dengar bukan Allah kita itu bahkan berkenan tanda kutip mau disebut dipanggil sebagai Allah Abraham. Saya berdoa buat setiap kita juga Tuhan berkenan untuk disebut nama kita, Allahnya kita masing-masing oleh orang-orang kemudian generasi kita. Seperti itu, karena kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam iman di dalam dia. Seperti Abraham itu, enggak ragu total penuh percayanya itulah kepadanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan itu bukan hanya kepada Abraham saja, kepada kita lebih lagi itu pun tersedia. Allah itu loh enggak pernah salah menghitung setiap ceripaya, setiap bagian yang kita responi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin, haleluya ada di dalam kejadian pasal yang kedua belas, ayat yang dua dan tiga. Inilah firman Allah janji kepada Abraham dan itu adalah janji juga kepada kita karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Firman Tuhan berkata demikian, kejadian dua belas ayat dua dan tiga. Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang terima berkat perjanjian ini katakan haleluya. Oh haleluya, amin. Ya Allah itu Allah perjanjian. Dia memegang perjanjian itu dari keturunan sampai ribuan keturunan generasi berikutnya. Sampai kita pun beroleh bagian dalam janji Tuhan ini. Haleluya, tahukah bapak ibu saudara sekalian bahwa gereja itu Tuhan sendiri yang mendirikan. Tuhan sendiri yang mendirikan dan dia rindu untuk menjaga dan membawa setiap umatnya itu melalui gereja yang sudah didirikan itu. Fokus kepada rencananya yaitu di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti itu ya. Nah itu dia, itu dia yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Yaitu di dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya kasih judul siapakah Yesus bagi kita. Karena saya percaya Tuhan Yesus di dalam renungan ini, satu perikub ini Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ada dua pertanyaan Yesus yang diajukan pada murid-murid. Dan saya kini juga akan diajukan dalam setiap hidupan kita. Saudara dan saya, apa jawab? Siap-siap ya memberi jawab pada dua pertanyaan ini. Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid dan Tuhan juga bertanya pada setiap kita. Ya kita akan baca bersama. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Sudah dapat semua? Oke ya sama-sama ya nanti gak usah bergantian gitu sama-sama aja ya. Tiga belas demikian firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes membaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun. Bahwa ia Mesias. Wow ini luar biasa kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya luar biasa. Karena penting ya. Penting. Ada saya sampaikan tadi. Bahwa gereja itu Tuhan sendiri yang mendirikan. Dia berkata di atas batu karang ini. Akanku dirikan gerejaku. Aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu keluar dari mulut Yesus ketika sebuah pengakuan dari salah satu muridnya. Petrus namanya. Dan pengakuan itu benar. Bapalah yang menyatakan itu kepada Petrus. Saya berdoa biar setiap kita keluar dari hati. Lalu sampai ke mulut lidah kita mengucapkan pengakuan yang benar tentang siapa Tuhan. Tetapi sebelum kita menjawab pertanyaan kedua. Siapakah aku menurut kamu? Siapakah aku ini? Siapakah Yesus bagi kita? Ada baiknya kita belajar untuk menjawab pertanyaan pertama. Siapakah anak manusia? Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa kira-kira anak manusia itu? Anak manusia itu sesungguhnya mengacu kepada orang yang dipilih Allah. Orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dipilih Allah untuk panggilan khusus. Yang diurapi Tuhan dengan kuasa dari Allah yang tempat maha tinggi. Seperti itu untuk pekerjaannya. Untuk menyelesaikan rencananya dalam hidupnya secara khusus. Dan itu juga terbuka. Anak manusia itu jadi berbicara setiap kita juga. Dan murid-murid waktu itu ditanya. Oleh Yesus pertanyaan pertama. Siapakah anak manusia? Mereka seperti kaget gitu. Lalu mereka spontan anak manusia itu. Karena mereka dalam pemahaman adalah orang-orang yang sudah beroleh kemurahan untuk kasih karunia. Orang yang dipilih, dikhususkan. Bagi Allah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu mereka menjawab nama-nama yang sudah kita kenal. Kita semua baca tadi ada Yohanes, ada Elia, ada Yeremia. Betul kan? Tapi itu dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita pun akan menjadi anak manusia itu. Tanda kutip. Jika kita merespon. Jika kita hidup. Dan menyelesaikan panggilan Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan menyelesaikan pekerjaannya itu. Amen. Tidak semua tapi orang percaya itu dapat tiba pada pengakuan yang benar. Pada kesimpulan yang benar. Yang berkenan pada Tuhan. Seperti Petrus. Banyak orang percaya. Belum sampai ke sana. Banyak diantara orang percaya menjawab pada murid-murid yang lain. Mungkin menyebut siapa nama-nama orang-orang yang hebat-hebat. Yang diurapi Tuhan. Yang melakukan pekerjaan besar. Nanti kita akan belajar dari Yohannes, Elia, dan Yeremia. Yang sudah disebut murid-murid. Kita akan belajar bersama sebentar. Kita pun mungkin kalau kita gak mengerti siapa anak manusia itu. Kita pun akan menyebut beberapa orang. Di zaman kita hidup atau yang sudah lalu. Barusan. Orang-orang yang hebat. Yang benar-benar berdampak. Yang menginspirasi. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu ya. Yang orang mendahului kita. Orang yang purna tugas. Orang yang sudah menyelesaikan. Yang secara komplit gitu. Finishing well hidupnya. Kita mungkin akan menyebut nama mereka. Kalau kita gak siap dengan pertanyaan Yesus. Tapi saya berdoa. Sebagai hamba Tuhan. Rindu untuk setiap kita. Juga dipercaya. Juga menjadi anak manusia. Yang dimaksud adalah mengacu orang-orang pilihan itu. Nah pengenalan itu. Tuhan rindukan pengenalan serah pribadi. Bapak Ibu saudara sekalian jemaat terkasih. Sebab itu mari kita terus bertumbuh. Di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh. Sudah gak waktunya lagi. Kita ini setengah-setengah. Harus total. Harus penuh. Ikut Tuhan. Ya. Jika tidak demikian. Maka kita bisa kandas. Oleh dunia ini. Yang sedang menuju kebinasaannya. Ya. Seperti itu. Sebab itu. Gak ada pilihan. Harus. Panas. Ya. Kalau di kitab wahyu. Dikatakan. Suam-suam puku akan dimuntahkan. Tuhan kan gak suka yang setengah-setengah. Kita pun gak suka apalagi Tuhan. Ya. Mungkin telur setengah mateng ya. Mungkin kita bisa suka. Tapi untuk hal. Di dalam kesungguhan hati. Kalau setengah hati pun. Kita pun gak berkenan. Demikian Tuhan. Gak mau diduakan. Dia Allah yang cemburu. Dia mau. Hidup kita ini milik dia. Hanya untuk. Menjalin relationship dengan dia. Mengutamakan dia dalam segala perkara. Mencari yang terutama. Dari bangun pagi. Dari bangun tidur. Sampai tidur lagi. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Bukan keinginan-keinginan semata. Amin Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Dan. Gereja ini. Gereja. Dalam arti hidup kita pribadi. Maupun secara organisasi. Yang Tuhan jadirikan. Untuk. Di atas batu karang ini. Akan kubangun jemaatku itu. Itu punya panggilan loh. Punya tugas loh. Punya peran. Punya fungsi. Ya. Fungsinya ada lima. Satu. Liturgia. Tentang pujian penyembahan. Tentang ibadah. Sob itu kita perlu beribadah. Ya. Kalau kita ada saudara. Siapa keluarga kita yang sudah lama gak beribadah. Ayo kita ajak mereka. Karena ini tugas kita. Karena ini fungsi kita. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Untuk kita hidup di dalam kebenaran ini. Beribadah. Ujian penyembahan. Mesbah. Yang kita dirikan bagi Allah. Yang kedua. Fungsi gereja itu juga. Marturia. Atau penginjilan. Atau kesaksian. Jadilah saksi-saksi Kristus. Bapak ibu saudara sekalian. Di dalam segala area kehidupan. Di rumah tangga keluarga kita. Mungkin semua anak. Sudah Kristen. Tetapi. Iman kita itu bukan agama. Tetapi kehidupan. Mengikut Yesus. Amen. Kristenan itu bukan agama. Bukan sekedar agama. Tetapi mengikut Yesus. Sebab itu. Mari kita hidup. Menjadi saksi-saksi Kristus. Biar perkataan. Membawa kabar baik itu keluar. Dari mulut kita. Marturia. Kemudian apalagi. Koinonia. Koinonia itu adalah persekutuan saudara seiman. Mari hidup di dalam persekutuan saudara seiman. Kalau anda belum berjegi. Gabungkan dengan cegi di gereja ini. Ibadah itu adalah sebuah kelas. Sebuah pertemuan raya. Untuk kita memuji. Menyembah Tuhan. Membawa hidup kita. Wah bersorak-sorak. Dapat tuntunan firmat. Untuk kita jalan bersama-sama. Tapi kehidupannya. Ada di cegi. Ada di komunitas kecil. Connect group. Jika anda baru pertama kali hadir. Pastikan setelah ini. Jangan pulang langsung. Ketemu sama yang baju merah-merah itu. Asyir. Atau nanti. Dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tanya cegi. Aku butuh. Kita butuh loh. Kita butuh satu orang. Dengan yang lain. Kita ini gak isa sendiri kok. Untuk kita bisa bertumbuh dewasa. Menjadi matang karakter. Dan berkenan pada Tuhan. Tidak bisa sendiri. Kita butuh mengekspresikan juga. Untuk melakukan firman. Dipakai Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu mau pakai kita. Gitu. Bapak Ibu sudah sekalian. Yang mau katakan amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Setelah itu apalagi. Selain konionia. Didaskalia. Didaskalia itu pengajaran firman. Seperti pagi hari ini. Kita dengar firman. Diajari. Supaya kita ini dikalibrasi hati kita ini. Ya. Supaya lurus. Kembali tepat. Seperti yang Tuhan mau. Di CG juga ada pengajaran. Ada kelas-kelas pemuritan juga. Di gereja ini. Ikuti. Supaya kita terus bertumbuh bersama. Ya. Menjadi seperti serupa dengan Kristus. Gambaran hidup kita. Karena kita diciptakan segambaran serupa dengan dia. Kemudian apalagi. Diakonia. Diakonia itu pelayanan kasih. Bapak Ibu sudah sekalian. So. Ini doa kami. Sebagai hamba-hambat Tuhan sepenuh waktu. Saya juga percaya. Buat pelayan-pelayan Tuhan. Juga sudah nyata hidup mereka. Mereka gak ada yang egois. Gak mementingkan diri sendiri. Mereka melakukan fungsi perannya. Diakonia. Pelayanan kasih. Bapak Ibu sudah sekalian. Hidup mereka bukan untuk diri sendiri. Egois. No. Selfish. No. Tapi hidup kita dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat. Memberi. Jadi garam dan terang. Dimana kita berada. Bisa dirasakan gitu. Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu mengalir. Di dalam dan melalui kita. Yang mau katakan amin. Amin. Ya. Diakonia. Pelayanan kasih. Seperti itu. Oke. Lanjutkan lagi. Ya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Matius 16. Ya. Ayat yang ke 13 sampai 20. Setiap kita harus mengerti. Prinsip yang dasar. Ya. Dali kehidupan ini. Bapak Ibu. Yang ada tiga hal yang kita rindukan. Bersama-sama kita dapatkan. Ketika kita ini mengenal Tuhan. Mengenal siapa anak manusia. Mengenal siapa Yesus bagi kita. Ya. Yang pertama ini. Yang menjadi bagian kita. Yaitu yang pertama. Terhindar dari kuasa maut. Terhindar dari kuasa maut. Saya bersyukur. Setiap kita semua. Dengan keberanian. Dengan iman. Sesuai yang kita percaya. Bahwa barang siapa di dalam Tuhan. Ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kita ini milik Tuhan. Bahwa keselamatan sudah Tuhan. Jamin dalam diri kita. Detik kita tiada. Di dunia ini. Kapanpun. Kita siap. Dan kita akan bersama-sama dengan Kristus. Dalam kekekalan. Amin. Nah itu kita artinya terhindar dari kuasa maut. Tapi. Yang. Mendukakan misalnya. Ada banyak. Ya. Ada banyak orang yang terhilang. Ada banyak orang yang. Belum. Memperoleh apa yang kita terima dari Tuhan. Bapak ibu sudah sekalian. Ada banyak orang yang. Yang masih dalam kegelapan. Saya berdoa. Setiap kita. Pun dipakai Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Yesus bagi kita. Kita pun akan membawa mereka. Dari gelap. Masuk. Kepada terangnya yang ajaib. Yang mau katakan amin. Yang kedua apa. Yaitu mendapatkan kepastian kunci kerajaan surga. Mendapatkan kepastian kunci kerajaan surga. Itu penting. Karena kunci itu penting. Kalau enggak ada kunci. Enggak bisa masuk kan. Berapa banyak rumahnya digembok. Dikasih pagar. Dikasih pintu. Kalau enggak rumah enggak ada pintunya. Apa yang terjadi? Pencuri perampok bisa masuk kapanpun. Dan tamatlah. Hilang lenyap semua. Yang ada pada kita. Enggak bertanggung jawab kita. Atas setiap kepercayaan Tuhan beri. Tapi tidak demikian. Kalau kita punya kunci. Ya ada otoritas yang Tuhan beri. Dalam hidup kita. Yang ketiga. Kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Sehingga lewat kunci itu. Kepastian kunci itu Tuhan beri. Karena pengenalan kita sempurna. Pada akhirnya. Pada waktunya. Dalam jalan Tuhan. Dia akan menuntun kita. Sampai ke sana. Kita pun bisa gunakan otoritas yang Tuhan beri. Kunci kerajaan surga itu. Sehingga apa yang kita lepaskan. Terlepas di surga. Sehingga apa yang kita ikat. Terikat di surga. So powerful. Anda bisa bayangkan ketiga hal ini. Bukan berhenti di satu saja. Kita terhindar dari kuasa maut. Jangan menjadi orang yang egois. Kita diselamatkan. Kita gak peduli. Putut mata. Udahlah. Gak peduli. No, 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 no. Tuhan mau. Kita mendapatkan kunci. Dipercaya kunci kerajaan surga. Bahkan kita bukan hanya menerimanya. Tapi menggunakannya juga. Dalam hikmat. Dalam tuntunan Tuhan. Untuk mengikat. Supaya terikat di surga. Dan melepaskan. Sehingga apa yang kita lepaskan di dunia ini. Pun terlepas di surga. Sehingga orang-orang di kanan kiri kita. Akan mengalami kemerdekaan. Kelepasan. Yang daripada Tuhan. Oleh. Di dalam. Dan melalui hidupan kita. Yang mengerti katakan. Amen. Amen. Ya. Haleluya. 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 Tuhan. Tuhan rindu pengakuan kita itu. Bukan berdasarkan pengetahuan. Tetapi sebuah hubungan pribadi dengan dia. Ya. Sebab itu. Pengakuan itu. Murni. Sumbernya. Dari Tuhan. Kita gak bisa mengenal Tuhan. Saya sudah disampaikan itu. Di waktu yang lalu. Penyampaian firman. Bagaimana mungkin otak kita yang segini aja. Tidak mengenal Allah yang maha kuasa. Dengan yang menciptakan alam semesta ini. Jika Tuhan tidak memberi dirinya untuk dikenal oleh setiap kita. Sulit. Gak akan kejangkau. Gak akan mampu kita mengenal dia. Jika Allah itu tidak memberikan dirinya untuk dikenal kita. Sebab itu bersyukur. Petrus itu dalam hidupnya. Kebersamaannya dengan Tuhan. Dia gunakan waktu bersamanya dengan Tuhan itu untuk mengenal Allah. Ya. Sehingga pengakuan itu keluar dari mulut Petrus. Bukan murid yang lain. Murid yang lain menyebut nama-nama yang lain. Anak manusia tadi. Yang nama-nama yang dipakai. Memang nama-nama disebut itu nabi-nabi besar. Orang-orang yang luar biasa sih. Ya. Nanti kita akan belajar daripada mereka juga. Ya. Tetapi yang terutama. Ada pengenalan kita itu. Benar. Menyebut dia. Dan Bapalah yang menyatakan itu dalam setiap hidup kita. Karena dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Hanya satu tujuannya. Untuk mengenal dia. Di dalam kitab Yohanes. Dikatakan juga. Hal tentang hidup yang kekal itu. Adalah mengenal dia. Anak Allah yang hidup. Yesus Kristus. Tuhan kita. Itulah hidup yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Jemaah terkasih. Ya. Haleluya. Jadi pikirkan arti sebuah pengakuan. Siapakah anak manusia. Siapakah Yesus bagi kita. Kita belajar dari nama-nama yang disebut murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain menyebut siapa? Yang pertama disebut nama Yohanes Pembaptis. Betul ya. Yohanes Pembaptis. Kita belajar nih dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah anak manusia itu sendiri. Yaitu orang yang dipilih untuk panggilan khusus. Orang yang diurapi. Dengan kuasa dari tempat tinggi. Allah. Yang bertahta di atas tahta kasih karunianya. Itu yang mengurapi. Bahkan kelahirannya. Yohanes pun ajaib. Betul kan? Prosesnya kalau Anda baca di kitab ini. Ya kelahiran Yohanes ini ajaib. Luar biasa. Jadi orang ini khususkan. Nabi yang membuka jalan. Bagi kedatangan. Tuhan Yesus. Mempersiapkan jalan. Bagi Tuhan. Saya berdoa setiap kita pun. Duga dipakai Tuhan. Untuk mempersiapkan jalan. Bagi sekelompok orang. Sejumlah orang. Seorang demi seorang. Untuk mereka datang kepada Allah. Menyembah Allah yang kita sembah. Yesus Kristus namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah asir-asir. Tanda kutip ya. Asir-asir. Yang menyapa. Yang menyambut. Yang memindahkan orang dari gelap. Kepada terang. Yang menarik mereka. Yang menuju kepada kebinasaan. Menarik mereka. Untuk masuk dalam kehidupan. Yang kekal. Di dalam Allah. Yang menjamin. Ketika orang itu menerima. Dengan hati percaya. Dengan mulut mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada hari yang ketiga. Telah bangkit. Menjadi yang sulung. Di antara orang mati. Lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pembaptis pun. Menjadi orang yang mempersiapkan jalan. Membuka jalan. Bagi kedatangan Tuhan. Lalu belajar dari Yohanes. Apalagi. Yohanes itu menyerukan. Tentang pertobatan. Seumur hidupnya. Kalau Saudara baca kisahnya. Untuk itulah hidup. Dia hidup maksudnya. Untuk itulah dia hidup. Karena dia orang yang dikhususkan. Yohanes ini mesejnya satu saja. Menyerukan pertobatan. Pada orang-orang. Yang mendengar suaranya. Bahkan dia dengan. Gak tahu itu pasti. Karena urapan. Karena kuasa Tuhan sih. Bahkan. Orang-orang ahli farisi. Orang-orang pemimpin-pemimpin Israel. Katakan orang-orang tokoh-tokoh agama. Pada waktu itu. Bahkan ditegur. Dengan teguran yang sangat keras. Saudara ingat gak? Yohanes menegur. Hai kamu keturunan ular berludak. Dikatakan keturunan ular berludak. Padahal mereka secara manusia. Mereka itu tokoh-tokoh agama. Mereka itu pemimpin-pemimpin umat loh. Tapi oleh Yohanes. Ditegur. Bertobat. Dan banyak loh. Mereka merespon. Di baptis. Yohanes itu juga membaptis. By the way. Di gereja ini. Pelayanan itu terbuka. Selebar-lebarnya. Bukan hanya kami. Hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu saja. Yang melayani pelayanan khusus. Ada beberapa. Banyak. Jemaat yang dibaptis. Bukan oleh kami. Tapi oleh sebagian jemaat juga. Pemimpin-pemimpin. Voluntir. Notabene bukan hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi mereka hamba Tuhan sepenuh hati. Mereka pun melakukan pelayanan. Yang mulia. Membaptis orang. Ya kan. Sudah tahu itu. Ada berapa orang. Sudah banyak. Di mana-mana GMS. Bukan presenter. Pada pendeta gembalanya. No. Kita memberdayakan. Kita mengajar. Kita memberikan otoritas. Memberikan kepercayaan kepada jemaat. Untuk mereka pun dipakai Tuhan. Diurapi Tuhan dengan besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yohanes membaptis-membaptis. Banyak orang. Mempertobatkan. Banyak orang. Dan mengarahkan mereka untuk melihat Yesus. Biar aku semakin kecil. Dia semakin besar. Ya kan. Dia pun bisa let go. Bukan kita pegangi erat-erat. No. Kita belajar dari Yohanes itu. Wow. Rendah hati sekali dia. Dia yang sebagai koko. Yesus kan juniornya. Dia itu senior. Tapi dia itu loh. Biar dia semakin besar. Semakin kecil. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya sendiri. Kalau itu tidak dikaruniakan kepadanya. Dari surga. Dia bisa mengatakan itu loh. Tidak ada iri dengki. Di hatinya. Dia tahu. Hidupnya itu untuk apa. Dia tahu pengenalan. Allahnya. Panggilannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini yang menjadi doa kita bersama. Setiap kita pun menjadi anak manusia. Siapa lagi? Jadilah saksi-saksi Kristus ya. Dalam segala area kehidupan seperti Yohanes. Jadi saksinya Tuhan. Dimanapun dia berada. Dia menyerukan pertobatan. Menegur orang-orang. Sudah tinggalkan dosamu itu. Terimalah kemerdekaan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes ngomong gitu pada mereka. Jadilah saksi-saksi Kristus. Dan jadilah teladan buat mereka. Supaya mereka mengikuti. Juga. Jalan yang Tuhan sudah beri. Teladan kan untuk kita mengikuti dia. Yang kedua. Kemudian siapa lagi? Ada Elia. Ya kan? Ada Elia. Elia itu seorang yang diurapi Tuhan. Bahkan lewat mulutnya. Dia memerintahkan awan loh. Itu untuk muncul. Dengan geasi itu ingat gak? Hambanya itu suruh berapa kali? Tiga kali kalau gak salah. Coba lihat. Awan. Gak ada Tuhan. Balik lagi sampai berkali-kali. Ada awan segenggam tangan. Akhirnya. Lewat iman. Lewat ucapan bibir lidah. Seorang hamba Tuhan yang diurapi ini. Alam semesta pun tunduk. Karena kunci kerajaan surga. Sudah diberikan pada mereka. Untuk mengikat. Untuk melepas. Dan semuanya terikat dan terlepas di surga. Ya. Dan. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya memerintahkan awan untuk muncul. Tapi hujan pun. Tidak akan turun. Kecuali sampai ia mengatakannya. Hebat gak? Hebat orang ini. Saya pun pernah sekali. Satu kali ya Tuhan ajari. Dengan iman. Hujan teras waktu itu. Saya harus. Janjian sama orang. Temuan dan. Gak enak kalau terlambat. Saya berdoa Tuhan. Hujan. Berhenti dalam nama Yesus. Dan benar loh. Sesaat. Tiba-tiba. Redah. Hujan. Dan tidak. Hujan lagi berhenti. Maksud saya. Puji Tuhan. Saya bersyukur. Ada pengalaman supranatural. Seperti itu. Tapi belum sampai seperti levelnya Elia sih. Mengucapkan. Tiga tahun. Atau tiga setengah tahun. Hujan turun. Dan tidak. Dan turun. Dan tidak. Turun lagi. Kecuali dia mengatakannya. Sampai ia mengatakannya. Wow. Luar biasa. Dalam hidupnya keluar mujizat-mujizat. Menolong. Ya. Apa tepung yang tidak pernah habis itu. Ya kan. Harusnya orang itu satu keluarga itu mati setelah makan. Tidak ada persediaan makanan lagi. Tapi oleh tangan Elia. Satu keluarga ini terpihara. Wow. Apalagi. Bahkan. Yang luar biasa. Melalui pelayanan Elia. Seorang janda di Sarfat. Anaknya. Pun sudah mati. Dibangkitkan. Di dalam pelayanan Elia. Mungkin kita tidak sampai membangkitkan. Atau dalam anugerah Tuhan. Kita sampai ke level itu. Tuhan yang mengharuniakan itu. Tetapi. Jika tidak. Jadilah. Membangkitkan iman. Atau orang yang sudah. Sudah terhilang. Orang yang sudah tidak sungguh-sungguh. Melalui kehidupan kita. Mereka pun akan kembali kepada Tuhan. Memberikan pengharapan. Menghibur mereka. Yang sedang berduka cita. Ya sehingga mereka mengalami kebangkitan. Tidak mengasihani dirinya sendiri terus. Amen Bapak Ibu. Amen. Haleluya. Ya Elia itu mengalahkan 450 nabi palsu. Dan membinasakan mereka. Kita pun menyelamatkan jumlah orang. Dari ajaran-ajaran palsu. Yang tidak benar. Yang tidak tulus dan murni. Yang tidak murni dari sungai. Air kehidupan itu yang mengalir. Membawa kehidupan di dalamnya. Ya. Ada Yeremia yang ketiga. Disebutkan murid-murid yang lain. Yeremia itu adalah nabi yang. Ya kasihan. Tetapi itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Untuk menderita. Ada sebagian orang yang dipanggil untuk menderita. Jangan pernah hakimi mereka. Karena kita pun di posisi mereka. Kita pun mungkin gak sanggup. Kandas iman kita. Tapi itu ditulis. Menjadi sebuah cerita. Sejarah. Untuk menginspirasi. Bagaimana Allah. Itu juga sanggup memelihara. Dan mereka pun menyelesaikan. Panggilan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Yeremia ini. Sepanjang umur hidupnya. Ia kesepian ditolak. Seumur hidupnya. Sepanjang karir pelayanannya. Menyerukan pertobatan sejati. Tapi Israel pun gak kunjung bertobat. Lalu Yeremia juga bersyafaat bagi bangsanya. Tanpa kenal lelah. Sampai di ujung hidupnya pun. Tapi dia benar-benar nabi yang besar. Ditulis di alkitab kita ini. Menjadi salah satu nabi yang besar. Yeremia itu. Bagaimana dengan hidup kita? Kira-kira apa ya. Di hati Tuhan. Kitab yang dia tulis. Tentang kisah kita ini. Apa yang ada. Tulisan-tulisan cerita. Apa yang ada. Muncul. Atas di dalam hidup kita. Jemaat. Mari renungkan baik-baik. Siapa anak manusia. Siapa Yesus bagi kita. Menjadi anak manusia. Adalah menjalani panggilan Tuhan secara penuh. Dan menyelesaikannya secara komplit. Saya ulangi. Menjadi anak manusia. Adalah menjalani panggilan Tuhan secara penuh. Dan menyelesaikannya secara komplit. Apapun. Apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Setiap talenta. Satu demi satu. Berapapun yang kita punya. Jangan dikubur. Kembangkan kerjakan itu. Bagi kemuliaan namanya. Yang mengerti katakan amin. Biar kita didapati. Seorang menjadi seorang hamba. Yang berkenan hamba yang setia. Dan Tuhan. Akan mengatakan atas hidup kita. Baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil. Akan percaya dengan perkara yang besar. Dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu saja yang kita nantikan. Karena sesungguhnya. Sejatinya. Hidup kita ini. Ada menceritakan Tuhan. History. His itu dia. Story-nya Tuhan. Seluruh kehidupan kita. Jika tidak. Akan sia-sia. Belakah. Bapak ibu saya sekalian. Sungguhan. Jika hidup kita bukan. Fokus kepada kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka akan sia-sia kok. Sebab itu gereja. Itu Tuhan sendiri yang mendirikan. Saya juga mendorong. Menjagai hati umat nih. Memang saya tahu. Mengatakan demikian pun. Tidak ada gereja yang sempurna. Pasti ada kelemahan. Ada kekurangan. Tapi pastikan. Tetap kita ada di dalamnya. Karena gereja itu Tuhan pakai. Tuhan itu bangun sendiri loh. Di atas batu karang ini. Akan ku bangun jemaatku. Ya. Gereja ini pun pasti juga gak sempurna. Ada kekurangan ini itu. Tapi berilah dirimu. Untuk digembalakan. Untuk digemuridkan. Karena Tuhan ada di sini. Tuhan juga memerintah. Atas otoritas tertinggi di gereja ini. Bahkan semuanya. Tuntunan visi pun Tuhan yang memberikannya. Untuk kita semua berjalan di dalamnya. Menyelesaikannya. Menjadi anak manusia berikutnya. Amin jemaat. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa diri kita? Dan untuk siapakah? Untuk apakah kita ini hidup? Dan semua Tuhan kerjakan. Tuhan bangun gereja. Supaya fokus kepada kerajaannya. Dan kepada kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Sebab itu mari kita fokus pada satu hal ini. Yaitu kebenaran Allah dan kebenarannya. Sehingga supaya. Yang pertama. Alam maut tidak menguasainya. Hidup kita terhindar dari kematian kekal. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Kita memperoleh. Kita menerima. Kunci kerajaan surga. Dan kita bukan hanya menerima. Dan menyimpannya. Tetapi kita menerima. Tetapi menggunakannya. Untuk mengikat. Dan melepaskan. Sehingga apa yang kita ikat di dunia. Akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia. Terlepas di surga. Haleluya. 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 Amin. Galatia 4 ayat 6. Mari kita baca firman Tuhan ini. Galatia 4 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kalau sudah dapat. Mari kita membacanya bersama-sama. Itu yang ketiga ya. Satu. Dua. Tiga. Dan karena kamu adalah anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Kedalam hati kita. Yang berseru. Ya Abah. Ya Bapak. Kita ini semua anak. Jangan pernah lupa identitas kita. Apapun situasi, kondisinya. Keadaan kita. Beban menghimpit. Atau berstruggle. Atau apapun lah ya dunia ini. Di kanan-kini terjadi. Ya apapun yang kita alami. Jalani. Jangan pernah lupa identitas kita yang satu ini. Kita adalah anak. Ya. Jangan menjadi. Anak yang terhilang itu. Ya. Kita belajar dari si sulung. Dan si bungsu. Kita bisa belajar dari mereka berdua. Kau si sulung. Jangan lupakan identitasnya. Dia itu anak. Karena pada waktu peristiwa terjadi. Adiknya itu kurang ajar. Minta harta milik. Bagiannya pada papanya belum meninggal. Dan memfoya-foya. Kita tahu cerita itu. Tadi dia menyesal. Karena kondisinya sudah susah payah. Makanan-makanan ampas babi aja. Tidak bisa. Padahal upahan bapaknya. Makan terpelihara. Terjamin. Dia mengakui keadaan ini kembali. Dan bapaknya akan menyambut. Memeluk, mencium. Dikembalikan semua. Tapi responnya. Si sulung. Apa? Iri dengki. Bapak. Aku ini menjadi anak yang baik. Istilahnya. Bekerja. Melayani semuanya. Tapi padaku. Anak kambing aja gak pernah. Untuk senang-senang sama teman-teman. Tapi si bungsu ini. Yang kurang ajar. Bapak buat pesta. Potong lembu yang tambun. Yang besar. Yang gemuk. Dia lupa. Dia itu anak. Bapaknya sedih loh. Dia panggilkan nak. Kata nak itu. Pakai bahasa teknon. Kan. Kamu itu kebanggaanku. Aku itu kan selalu ada bersamamu. Kamu loh selalu ada bersamaku. Apa yang aku punya kan. Kamu punya. Gitu. Ya. Jadi. Jangan lupa ya. Kita ini anak. Dan dari si bungsu kita belajar juga. Miliki hati hamba. Untuk melayani. Untuk rendah hati. Untuk membangun mengerjakan visi Bapak. Tuhan kita. Yang kepadanya kita akan memberi pertanggung jawab atas hidup ini. Bapak ibu saudara sekalian. Ya. Jangan. Pride bagaimana. Tapi rendah hati sama-sama. Kita belajar. Kita retakkan. Keegosian. Keegosian kita. Untuk kita mengenal Tuhan. Belajarlah daripadaku. Karena aku rendah hati. Dan lemah lembut. Tuhan itu datang untuk melayani loh. Bukan untuk dilayani. Dia itu mengambil rupa itu seorang hamba loh. Bukan Tuhan. Di atas segala Tuhan. Sekalipun dia raja. Di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Nama di atas nama. Dikaruniakan kepada dia. Oleh Bapak di surga. Tapi sesungguhnya. Dia jadi manusia. Lahir pun. Di kandang hina. Di palungan itu. Di Bethlehem. Kota yang kecil. Bukan kota yang besar. Kota metropolitan. Pada waktu itu. Dia mengambil rupa. Sebagai hamba. Mengosongkan dirinya. Lihat. Mari belajar bersama-sama ya. Dalam pengenalan Allah ini. Siapa Yesus bagi kita. Dengan jalan inilah. Hidup kita. Akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jangan batasi Tuhan bekerja. Kita akan dibawa Tuhan sampai sejauh itu. Jika kita taat dan setia. Mengiring dia. Amen. Haleluya. Jangan terlalu sibuk. Untuk melayani diri sendiri. Untuk menyembah tanda kutip diri sendiri. Sehingga kita takut tanda kutip. Kehilangan diri sendiri. Ada banyak loh. Umat Tuhan. Orang percaya. Yang mengalami takut kehilangan diri sendiri. Yang takut kehilangan diri sendiri. Apa itu artinya? Takut miskin. Takut lemah. Takut sakit. Takut mati. Takut banyak hal. Tapi yang Tuhan mau. Kita tidak sibuk. Kita melayani. Diri sendiri. Menyembah diri sendiri. Tidak takut kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya. It's all about him. It's all about him. Christ. Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. History. Hidup kita menceritakan dia. Jika tidak. Semuanya akan sia-sia belaka. Kita pun akan dilupakan kok. Berapa sih. Kita ingin dikenal oleh berapa orang. Berapa generasi. Paling 1, 2, 3. Setelah itu. Pun tidak diingat. Tapi ketika kita meninggalkan warisan iman. Teladan iman. Kita akan meninggalkan. Legacy yang. Tidak akan lekang oleh waktu. Katakan amin. Jangan hanya tinggalkan. Warisan harta benda. Itu baik sih. Tetapi bukan yang terbaik. Warisan iman teladan. Dalam mengikut Yesus. Dalam hidup takut akan Tuhan. Jangan hanya tinggalkan. Nama belakang kita. Sudah punya nama belakang. Bukan. Saya pun punya nama belakang. Tapi kebetulan nama belakang saya. Bukan sama dengan nama papa saya. Beda. Tidak tahu. Cuma saya punya nama belakang. Bukan hanya nama David. Tapi David Ferryanto. Atau nama siapa. Punya belakangnya. Sebagian juga. Ada nama belakang orang tuanya. Seperti itu banyak. Yang kayak gitu. Saya punya teman banyak. Namanya siapa. Belakangnya dari orang tuanya. Tapi jangan hanya. Meneruskan nanti. Anak-anak kita. Kasih nama belakang kita. Buat apa. Jika mereka tidak meneladani hidup kita. Dan meneruskan apa yang kita wariskan kepada dunia. Untuk diselesaikan. Buat apa. Hidup bagi diri sendiri. Tapi Yesus lihat. Dia menyelesaikan panggilan. Bapaknya. Untuk mati di atas kayu salib. Tidak ada motivasi. Tuhan tidak punya motivasi. Selain. Motivasinya adalah kita. You and me. Saudara sekalian. Kita semua adalah motivasinya Tuhan. Sehingga dia mati di atas sana. Supaya kita berdoa bagian hidup di dalam dia. Katakan amin. Amin. Tinggalkan yang satu ini. Nama depan. Bukan hanya nama belakang. Nama depan. Apa nama depan kita? Jawablah. Siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus bagimu? Itu menjadi nama depanmu. Saya. Yesus. Adalah. I am. The servant of the most high God. Dia. Adalah Tuhan. Yang aku layani seumur hidupku. Pada dialah. Aku akan bertanggung jawaban hidupku semuanya ini. Sehingga aku memberi diri. Untuk dipertimbangkan. Oleh semua orang. Di hadapan dia. Apapun yang aku lakukan. Itu dia. Aku adalah hamba Allah yang hidup. Kita semua. Kita semua dipanggil untuk itu. Kita adalah hamba Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Itu menjadi nama depan kita. Jangan pernah rusak. Dengan apa yang kita lakukan. Di luar dia. Di dalam keinginan daging kita. Menghina. Mencemarkan nama Tuhan. Merendahkan nama Tuhan. Harusnya. Nama Tuhan yang telah diserukan dalam hidup kita. Semakin terpuji, ternama dan termasyur. Di dalam hidup kita. Katakan amin. Saya gak dengar. Katakan amin. Biar Tuhan saja yang mendengar. Gak apa-apa kok. Saya gak dengar. Karena itu bukan untuk saya. Untuk dia. Biar engkau Tuhan mendengar. Kerinduan hati umatmu ya Tuhan. Kami meninggalkan legasi. Warisan itu. Takut akan Tuhan nama. Kami menceritakan hidupan kami. Itu menceritakan tentang engkau. Dan kami tinggalkan bukan nama belakang kami. Tapi nama depan kami. Kami lah hamba Allah yang hidup. Siapa Yesus bagimu? Menentukan. Engkau akan menjadi berkat. Bagi bangsa-bangsa. Atau hanya bagi dirimu sendiri. Amen. Haleluya. Saya berdoa. Setiap ketika. Ketika Yesus Tuhan kita. Bertanya kepada murid-murid pada kita. Siapa anak manusia? Kita bukan hanya menyebut. Nama orang-orang inilah mendahulu kita. Yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Panggilannya dengan luar biasa. Orang pilihan itu. Tapi hidup kita pun. Adalah anak manusia itu. Karena kita pun dipilih Allah. Diurapi Allah. Untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dia berkata roh Tuhan Allah ada padamu. Karena ia telah mengurapi kamu. Untuk membebaskan. Memberitakan tahun rahmat Allah. Melepaskan yang terikat. Membebaskan yang terbelanggu. Sehingga keselamatan daripada Tuhan. Tidak bertangguh lagi. Bagi mereka. Dan itu melalui hidup kita. Katakan amin jemaat. Dan pertanyaan kedua. Menurut kamu. Siapakah aku ini? Seperti Petrus menjawab. Karena dia dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya bersama dengan Yesus. Dia hanya satu tujuannya. Untuk mengenal Allah. Demikian Bapak mengaruniakan kepadanya. Menyatakannya. Yesus engkau lah Mesias. Anak Allah yang hidup. Amazing. Saya berdoa biar kita semua beroleh. Perkenanan Bapak. Bapak mengaruniakannya. Penyataan-penyataan roh itu. Kedalam hidup kita. Sehingga kita bisa memberi jawab. Kepada Tuhan. Kepada seorang. Semakin dikasihi Tuhan. Semakin dikasihi sesama. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.